Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini saya akan berbagi resep Olahan jagung manis jadi kue tradisional kekinian Yang super simple, mudah dan enak Sangat cocok untuk ide subuhan maupun sebagai ide jualan Langsung saja mari kita membuat Untuk langkah yang pertama siapkan 125 gram tepung beras Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih Selanjutnya tambahkan 75 gram tepung tapioca Lalu 125 gram gula pasir Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita aduk campur hingga rata Setelah tercampur rata ini kita sisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan 1 buah jagung manis atau 1 bonggol Kemudian sisir dengan berat 200 gram Lalu kita masukkan ke dalam gelas blender Selanjutnya tambahkan 400 ml santan Kemudian ini kita proses hingga halus Nah kira-kira sampai seperti ini Kemudian ini kita tuangkan ke dalam tepung sambil disaring Lalu kita peras Nah seperti ini Untuk ampasnya kita buang Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut Supaya mudah gunakan bantuan whisker Setelah gula pasir larut Selanjutnya tambahkan secukupnya pasta vanila Atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk Kemudian ini kita aduk kembali Campur hingga rata Setelah tercampur rata Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian Untuk bagian yang pertama disini saya tambahkan dengan warna kuning secukupnya Kemudian untuk bagian yang kedua saya tambahkan dengan secukupnya pasta pandan Lalu kita aduk campur hingga rata Nah kira-kira sampai seperti ini Lalu kita sisikan sejenak Langkah berikutnya siapkan cetakan kue talam Kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur Lakukan hal yang sama hingga selesai Langkah berikutnya siapkan pengukus atau kelakat yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Lalu susun cetakan pada kelakat Nah seperti ini Langkah berikutnya ambil adonan warna kuning Kemudian tuangkan sebanyak setengah sendok makan Lakukan hal yang sama hingga selesai Selanjutnya ini kita kukus selama 3 menit Setelah 3 menit berlalu Berikut ini setelah saya kukus selama 3 menit Kemudian ambil adonan warna hijau atau rasa pandan Lalu tuangkan ke dalam cetakan sebanyak 1 sendok makan Lakukan hingga selesai Kemudian ini kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit berlalu Berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit Kemudian tuangkan untuk adonan warna kuning sebanyak 1 sendok makan Lakukan hingga selesai Kemudian kukus kembali selama 5 menit Setelah 5 menit berlalu Berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit Selanjutnya tuangkan adonan warna hijau hingga penuh Lalu kukus kembali selama 20 menit Setelah 20 menit berlalu Berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit Kemudian angkat dan dinginkan Langkah berikutnya siapkan 50 gram tepung beras Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca Lalu 1 sendok makan gula pasir Jika ingin manis bisa ditambah Kemudian 1 per 4 sendok teh garam Lalu kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur Setelah bahan kering tercampur Selanjutnya tuangkan 200 ml santan Supaya lebih wangi bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila Selanjutnya ini kita aduk Campur hingga rata hingga gula pasir larut Setelah gula pasir larut Selanjutnya ini kita masak sampai mengental Gunakan api kecil saat memasak Supaya tidak mudah cepat gosong Nah jika sudah seperti ini Selanjutnya ini kita matikan api kompor Lalu kita aduk kembali Sampai adunan menjadi kalis dan licin Nah seperti ini cukup Selanjutnya bagi adunan menjadi 2 bagian Atau disesuaikan saja dengan kebutuhan Selanjutnya ini untuk yang pertama Saya tambahkan dengan pewarna kuning tua Lalu untuk yang kedua Saya tambahkan dengan pewarna coklat Kemudian ini kita aduk Campur hingga rata Nah kira-kira seperti ini Selanjutnya ini kita bisa masukkan Kedalam plastik segitiga Langkah berikutnya Ambil kue yang sudah dingin Kemudian semprotkan adunan Di atasnya seperti ini Lalu ini kita bisa ratakan Menggunakan bantuan spatula Kemudian semprotkan adunan di atas permukaan kue Nah seperti ini Untuk sepuit disini saya gunakan sepuit daun Lakukan hingga selesai memutari permukaan kue Berikut ini untuk putaran yang kedua Lakukan hingga selesai Nah seperti ini Selanjutnya ambil adunan yang berwarna coklat Kemudian semprotkan di atasnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Langkah berikutnya Siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Lalu masukkan adun ke dalam pengukus Selanjutnya ini kita kukus selama 5 menit Menggunakan api kecil Setelah 5 menit berlalu Berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit Kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu Setelah kue dingin selanjutnya Bisa dikeluarkan dari cetakan Dengan cara tekan-tekan untuk cetakannya Sedikit ditekan seperti ini Lalu keluarkan Nah seperti ini hasilnya Sangat cantik bukan? Untuk pengemasan bisa menggunakan Mika puding telur ceplok Nah sep Untuk satu resep ini Bisa menghasilkan sekitar 15 sampai dengan 17 buah Berikut ini Untuk kue lapis jagung siap untuk dinikmati Untuk tampilannya sangat cantik Menarik dan super kekinian Untuk tekstur kuenya Sedikit kenyal tapi lembut Sedangkan untuk rasa Gurih, manis dan super legit banget Rasa jagungnya juga sangat terasa Beneran ini resep nyata Enaknya tiada duanya Wajib banget untuk dicoba Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya